Nah yang ini juga secerita tentang bonding, family bonding ya nih. Dikenal sebagai musisi yang memiliki banyak kegiatan, ternyata Yofi Widianto mengakui sering meluangkan waktu bersama keluarganya. Iya, kira-kira seperti apa ya cara Yofi Widianto menjaga keharmonisan bersama dengan keluarganya? Bagi seorang entertainer, mempunyai waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk seorang musisi sekelas Yofi Widianto yang punya kesibukan padat di dunia musik tanah air. Lalu, bagaimana cara Yofi untuk selalu menjaga keharmonisan keluarganya? Sejujurnya saya ketemu keluarga kan cukup susah ya. Kadang-kadang 10 hari baru sekali, atau kalaupun misalnya dalam 4 hari, balik-kalik pagi-pagi anak-anak udah sekolah, pulang-pulang saya malam banget mereka udah tidur, balik lagi udah sekolahnya, terus gak ketemu-ketemu, ya pas ini memang waktunya yang kami sekolah gak sekolah. Berbicara tentang kelihayan Yofi dalam dunia musik, ternyata darah seninya mengalir pada dua anak Yofi, Muhammad Arshi Widianto dan sang adik Nadira Tiara Widianto yang juga gemar memainkan alat musik. Ibi belajar piano, nyanyi, baik. Kalau yang ini suka nari, nyanyi juga ya? Nyanyi juga ya, deh. Dia udah ada guru, gurunya sendiri sih. Jadi saya gak ngajarin, dia belajar sendiri sama gurunya. Lalu kalau pas bagian-bagian mungkin yang pop sekarang lagi didengar, atau musik jazz sedikit-sedikit, blues, itu saya kasih sedikit-sedikit. Tapi yang jelas, saya bilang dia gak boleh main musik blues sampai kuliahnya beres. Kalau misalnya hobi gak apa-apa gitu. Kaling-kali setelah SMA, baru setengah-setengah profesional gak apa-apa gitu. Saya termasuk yang kalau bisa dia memang jadi diri saya sendiri, bermusik, kalau belum bermusik, bermusik saya sendiri. Kalau sekolah mau jadi dokter-dokter aja, kalau mau jadi ahli apa silahkan gitu. Mau jadi apapun bebas, anak-anak. Jadi gak pernah saja meraduk gitu. Bermain musik bersama memang menjadi salah satu cara ampuh untuk selalu menjaga kehangatan dalam keluarga seorang Yopi Widianto. Sebagai istrinya, tentunya diwayani merasa senang, walaupun jarang berkumpul, namun lewat musiklah anak-anaknya bisa lebih dekat dengan sang suami. Ya, senang aja sih ya. Karena di rumah, kebetulan di rumah juga senangnya sama. Bapaknya main piano, kitanya semua nyanyi. Dari kecil, karena main piano, dia nyanyi. Dan lagu anak-anak yang ibu kasur, lagu-lagu lama Atemahmud, bahkan waktu dia kecil sih, sempat ikut itu ya, kita bantu-bantu model klipnya Tasia kalau nggak salah ya. Wah, saya jadi kebayang tadi, kalau misalnya papanya main piano terus semuanya nyanyi itu gimana? Keluarga musikal gitu ya? Iya, jadi kayak bisa nge-band ya kan satu keluarga. Sambil nyapin makan mungkin sarapan gitu kan? Sambil nyanyi, musikal-musikal gitu. Tapi emang kalau ditanya nih, ada anak sulungnya namanya Arsy itu juga emang pengen bisa jadi komposer, jadi musisi hebat. Kayak papanya ya anak sulungnya tadi. Kita doakan aja semoga bisa menyusul kesuksesan sang ayah kan? Amin ya. Terima kasih.